selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati musim ekstrim hujannya sering intens gitu ya bahkan angin bahkan penyakit kuning dan sebagainya tapi untuk lahan ini alhamdulillah sangat optimal kalau teman 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 bukan bukan bisa nantar bengok suh Hai Pak Mampur Mampur Dota 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 lurus Dota 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 Nah bisa dilihat teman-teman Untuk kumbinya Ini selain Besar juga alhamdulillah Banyak karena kadang kita menemukan Setelah panen itu ada yang Kumbinya besar tetapi Jarang ya nah untuk kali ini Selain besar optimal Ini juga Banyak teman-teman bisa dilihat Di bahan Seperti ini Ini ukurannya segini Yang kita hitung Cukup besar teman-teman Di cuaca yang ekstrim Hujannya sering Kita anggap ini Alhamdulillah cukup besar Dan banyak teman-teman Anak tua ase Anak tua ase Rompolokantong raha Untuk lahan ini Kita perlakukan Seperti biasa Ada nutrisi Ada kocoran Kupuknya cukup banyak Varietasnya Granola MZ Generasi G3 Kemudian ini Finish di 125 hari Teman-teman 125 hari itu Baru kita cabut Tanamannya 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 Jadi untuk lahan ini Memang perawatannya Kita cukup Katakanlah Bisa dikatakan optimal Nutrisi masuk Kocoran masuk Agensi Hayati masuk Kita bedengannya Cukup besar Kita pilih Bbit yang Cukup berkualitas Menurut kami Kita juga Pakai musa Kita juga Pakai lanjaran Untuk Agar Pengumbian Lebih fokus Dan tanaman Lebih awet Dan ya Alhamdulillah Hasilnya begini Teman-teman Kita Hitung Cukup Bahkan Sangat optimal Karena Kita bisa finish Di 8,5 Quintal Atau 850 Kilogram Teman-teman Untuk bedengan Kali ini Kita memakai Bedengan 68 Sentimeter Dan jarak Tanamnya 35 Sentimeter Teman-teman Tapi Saya rasa Ini Ketika melihat Umbinya Begini Saya rasa Kok cukup Sepertinya Kurang ya Karena Kemarin Juga banyak Yang sampai Kelihatan Sampai Ijo Mungkin Next Kita pakai Bedengan Pake Bedengan 70 Jarak Tanamnya Mungkin Masih Di 35 Hanya saja Bedenganya Kita tambah 2 Atau 3 Sentimeter Dari Dari Sebelumnya Menjadi 70 Senti Bersih Teman-teman Biar Tidak Sampai Kelihatan Kentangnya Umbinya Sehingga Tidak Mengakibatkan Kentang Hijau Nah Karena Hijau Itu Biasanya Tidak Laku Itu Nanti Kalau Hijau Masuknya Ke Bipit Lagi Teman-teman Alhamdulillah Kita Cukup Bersyukur Hasilnya Walaupun Hujan Ekstrim Perubahan Juaca Kemudian Kabut Tebal Kemudian Kuning Juga Kita Hitung Ini Finish Dengan Optimal Teman-teman Semoga Harganya Nanti Bisa Optimal Juga Karena Per saat Ini Video Dibuat Harganya Kisaran Dari Rp12.013 Rp14.014 Sampai Rp14.5 Teman-teman Rp14.500 Per kilogram Yang Ukuran Besar Semoga Ketika Di Lahan Hasilnya Optimal Lakunya Atau Terjualnya Juga Optimal Harga Stabil Tidak Naik Turun Kasian Petani Khususnya Petani Kentang Ketika Harganya Di bawah Rp10.000 Sangat Berat Sekali Bagi Kita Petani Kentang Semoga Harga Stabil Di Kisaran Rp13.000 Rp14.000 Rp15.000 Bahkan Lebih Semoga Saja Konten Ini Didengar Dengar Menteri Pertanian Didengar Presiden Kita Siapa Tau Biar Petani Lebih Sejahtera Sekian Dulu Konten Kali Ini Kita Lanjut Panen Lagi Dulu Ini Matrosun Saratil Monton Kamu 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 Kamu